Terima kasih. Terima kasih. Jalan-jalan ke TV Rimaluku. Jangan lupa nonton open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Itu barusan pantun sekaligus salam. Memang langsung aja. Langsung gitu. Akhirnya beta masuk TV. Gila ya. Masuk TV. Umur 26 tahun. Masuk TV. Sebelumnya biasanya kita masuk CCTV. CCTV Polda Maluku. Kasus pancurim. Pancuri hati kamu kakak. Oke. Oke lo kita masuk TV. Sebelumnya kita sama-sama kita keluarga di rumah. Mama, bapak. Yang di kampung keluarga kita masuk TV. Akhirnya cita-cita keluarga tercapai. Kakak, abang. Mau masuk TV lah kasih. Ada kamera tuh. Kamera tuh. Coba, coba. Abang, abang. Coba bilang kamera. Iya. Abang nama siapa bang? Juhan. Coba bilang. Mama, Juhan masuk TV. Wih. Tunggu, tunggu. Juhan bagus. Juhan bagus. Masuk TV. Nanti abis ini karena kutus masuk TV. Kutus nanti jadi temannya Raffi Ahmad. Kutus jadi istrinya Prililatukansi nah. Amin. Walaupun tidak mungkin ya. Jauh, 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 jauh. Aduh. Ini kita ada. Ini kita izin lihat sedikit ya. Di sini nih. Soalnya kita ada penyakit ingatan. Kalau istilah kesehatannya tuh pambodo. Sebelumnya perkenalkan kakak-kakak. Kita nama Aiman Colil. Biasa. Iya yang tadi dibacarakan. Biasa nama Aiman Colil. Biasa dipanggil Aiman. Biasa Colil. Pakai L bang. Harus pakai emang. Kalau saya pakai bahaya. Nanti jadinya? Coy. Abang pikirannya bang. Lagi puasa bang. Abang pikirannya. Sebelumnya beta ini lahir dari keluarga yang agamis. Tahu ya keluarga yang agamis? Tahu. Keluarga yang pakai gamis. Kita lahir dari keluarga yang agamis. Saking agamisnya beta punya anggota keluarga. Itu panggilannya bukan lagi pakai nama. Pakai gelar. Contoh beta punya tete. Dipanggil tete haji. Beta bapak. Dipanggil Tuhan. Maksudnya sudah dipanggil Tuhan. Sekarang sudah di sorga. Makanya beta sebut bapak di sorga. Open my kali ini dia edisi tentang Ramadan. Ramadan. Dan beta mau bilang. Ramadan kali ini. Alhamdulillah. Beta tidak puasa. Tidak puasa Senin Kamis maksudnya. Senin Kamis. Senin Kamis. Kalau Ramadan mah. Belum tentu sih. Tapi kata-kata beta barusan itu. Tolong jadikan sebagai judul video ini. Abang ya. Jadi nanti di judulnya tulisan. Ramadan kali ini. Alhamdulillah. Saya tidak puasa. Nanti bikin penonton jadi penasaran kan. Kenapa nih dia bersyukur tidak puasa. Apakah dia mencela yang lain. Tahunya puasa Senin Kamis ya. Senin Kamis gitu. Bicara tentang puasa ya. Puasa. Abang kakak tuh rasa keseng. Puasa. Pas suatu kotom masih kecil. Dengan dewasa tuh beda. Dulu tuh pas suatu kotom masih kecil. Kalau abisnya puasa tuh paling senang siang-siang ambil air wudu. Ambil wudu gitu. Alasan. Dan bagian yang paling enak itu ketika kumur-kumur. Kumur-kumurnya ambil kas masuk tiga kali. Kas keluar satu kali. Dua kalinya saya tahu tuh lari kemana tuh. Ditelan bumi kayaknya. Itu pas suatu kecil bang. Pas suatu masih kecil saja. Tapi pas suatu sudah dewasa. Sudah bertambah ilmunya. Alhamdulillah betul saya pernah lah. Kumur-kumur pakai air wudu gitu. Suseng lah. Sang puasa memang. Soalnya pas suatu dewasa tuh godaannya lebih banyak tuh. Beda dengan kecil. Kalau dulu kotom kecil tuh godaannya cuma apa? Makan, minum. Sekarang kalau dewasa tuh godaannya tambah gitu. Makan, minum, cewek TikTok. Cewek TikTok yang makan minum. Sambil joget tapi. Gitu. Dan di bulan Ramadhan itu kan ada yang bilang kalau kotom berdoa tuh doa cepat terkabul. Betul ya. Kemarin pas suatu awal Ramadhan. Beda berdoa. Ya Tuhan. Berikan hamba jalan yang lurus. Eh Alhamdulillah. Dikasih rambut yang lurus. Ini gak apa? Ini rambut yang lurus nih. Ada, ada, ada. Ada, ada, ada. Rambut yang lurus, bro. Rambut yang lurus, bro. Abang punya rambut yang bisa kok? Mantap, bro. Rambut yang lurus, bro. Ini kalau misalnya. Beda kemarin tuh. Pas waktu. Ini kan sebelumnya Beda pun rambut kariting. Beda rambut kariting. Bisa liat dari samping-sampingnya nih. Karibo nih. Karibo gitu. Tapi karena kemarin dibilang syuting di TVRI Maluku. Wih, langsung. Kemarin langsung catok gitu. Catok rambut. Catok rambut. Catok rambut. Beda tamang ada yang bilang katanya kayak banci Ambon. Kayak banci. Kayak banci. Makanya pas waktu setelah catok, Beda bak kaca begitu. Beda menyasal kayak gitu. Beda menyasal gitu ya Tuhan. Tapi semenjak punya rambut lurus begini tuh abang tuh. Abang tuh rambut kariting. Lurus dong. Abang udah liat. Beda perambutnya. Bisa goyang-goyang nih. Kalau sekarang tuh Beda perambut lurus tuh. Kalau goyang-goyang begini. Rambut bak goyang. Dulu pas waktu rambut kariting. Pas goyang-goyang begini. Beda perhati bak goyang. Pas liat kakan nih kayaknya. Dan ketika pas waktu rambut lurus begini juga. Akhirnya Beda bisa. Balatnya gak? Mana-mana? Bisa bro? Bro belatnya gak bro? Bisa bro? Bisa belatnya gak bro? Bisa bro? Bisa, bisa. Bisa ya? Su mirip Charlie ST12 tuh. Aku sungguh masih sayang padamu. Bisa bro? Tau, tau, tau. Ini semenjak rambut selurus tuh. Beda kalau kasih masuk tangan begini. Beda bisa bala rambut. Dulu pas waktu rambut kariting. Beda kasih masuk tangan begini. Beda putangan tak bala. Jadi begini. Jadi tak bala. Susah, susah. Pas rambut ini mantap. Kamar itu sebelum catok ya. Beda pikir. Beda mau catok rambut dong. Beda mau kayak artis-artis Korea. Beda mau kayak li min ho. Beda mau kayak li min ho. Beda mau kayak li min ho. Pas waktu kamar yang catok. Abis catok begini. Beda lihat kayak li min honduras. Tidak ada li min ho nya. Tuhan susah. Soalnya rambut Korea muka Ambon. Itu kayak li min rahwarin. Beda punya keluarga tuh rahwarin. Kembali lagi bicara tentang Ramadan ya. Kalau abang kakak sadar pas waktu Ramadan. Itu biasanya di jalan muncul dong jual kue. Tiba-tiba jual kue banyak di samping jalan gitu. Dan biasanya dong kalau jual kue tuh. Beda ada langganan di Batu Merah. Biasanya di Batu Merah tuh paling rame tuh jual kue. Jual kue paling rame gitu. Ada satu beda pulangganan namanya Mama Ida. Mama Ida kalau nonton. Mama Ida. Coba abang tanya. Mama Ida jangan mau minah. Mama Ida gitu. Beli kue dong gitu. Kalau bisa-bisa lewat di depan Anto penjualan. Anto bisa jaga beli yang begini. Ida. Mama-mama biasa gitu. Mama Batu Merah tuh. Ida. Beli mama bu kue dong. Ada kue ampas tarigu. Kue janda. Gue juga janda. Ha ha ha. Wuh. Kenapa ya? C-O-C Ambon tuh kalau gak tau begitu ya. Ha ha ha. Ha ha ha. Wuh. Gitu. Biasa ini nih. Kakak-kakak. Harus ada wuh. Saya mungkin sembolnya pakai wuh. Contoh kayak misalnya dong gak tau. Ha ha ha. Ada yang kurang gitu ya. Ada yang kurang. Dan harus wuh. Saya mungkin ganti dengan yang lain. Contoh kayak. Ha ha ha. Ha 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 ha. Ha ha ha. Cuaks. Apa sih? Bayangkan Mama Batu Merah begitu ya. Cuaks. Aneh-aneh-aneh. Dan pas waktu Tarawee nih juga. Eh pas waktu Ramadan nih. Biasanya kan Tarawee tuh. Malam-malam surat Tarawee gitu. Kamu sadar ke seng. Biasanya tuh anak-anak kecil tuh. Duh banyak yang perang sarung. Tau ya. Duh perang sarung gitu. Biasa antar komplek tuh. Bataria gitu. Woy. Oseh anak mana? Anak konda. Perang sarung lah gitu. Maksudnya. Oseh. Untuk apa perang sarung ya? Itu kan di bulan Ramadan. Bulan yang suci. Tidak harus kotong perang sarung. Seharusnya itu kotong perang melawan hawa napsu. Pakai sarung tapi. Woy. Oseh anak mana? Anak yatim. Itu emang tetap pake sarung emang. Mama Ida mantap. Tapi itu kalau anak kecil. Pas waktu Tarawee kan. Anak kecil tuh. Beda dengan remaja. Biasanya kata-kata nih abang-abang. Remaja tuh biasanya kalau pas waktu Tarawee. Sadar atau tidak. Ketika sholat Tarawee tuh. Biasanya tuh cewek-cewek yang datang ke masjid. Biasanya tuh cantik-cantik. Sadar ke sini. Biasanya tuh cewek-cewek. Maksudnya cewek-cewek. Kau tahu saya pernah liat dong. Tiba-tiba muncul begitu. Kayak baru muncul dari muka bumi. Baru di belam gitu. Kayak apa gitu. Baru dihidupkan kembali. Kayak bagaimana begitu. Itu aku penasaran. Makanya itu yang bikin. Kenapa cowok-cowok yang remaja biasanya. Sebelum azan Isa. Itu dong seba kumpul di muka masjid tuh. Gitu ya. Pamuci biasanya. Pasang muka cinta tuh. Pamuci biasanya datang sebelum Isa tuh. Nongkrong. Nong pulang nanti abis Tarawee. Saya yang sholat memang. Nongkrong saya memang. Nongkrong saya biasanya tuh. Anak-anak muda itu memang. Astaghfirullah. Kenapa kita bisa tahu? Soalnya kita yang nongkrong gitu. Bisa salah satunya gitu. Dan itu pas waktu Ramadan. Tarawee gitu. Dan diakhiri dengan lebaran. Lebaran ya. Sekarang puasa keberapa? Lima ya kalau nggak salah ya. Lima. Tidak terasa lebaran sisa 25 hari lagi. Itu joks. Lama tuh bang. Jangan-jangan pake joks gitu bang ya. Jangan-jangan. Kalau ada teman-teman di medsus pake joks itu. Bilang itu joks zaman Fir'aun. Dulu Fir'aun diazab bukan karena sombong. Karena pake joks itu bang. Tuhan benci joks-joks lagi. Jangan pake joks itu. Ya. Karena sedikit lagi. Kita mohon. Nih nih. Kita kan sebentar lagi. Lebaran ya. Iya kan saya tahu? Iya kan saya kak. Iya. Baran gitu. Kita mau tanya tuh kakak-kakak sini. Kayak abang. Abang dari mana abang? Dari Alang. Kita lihat dari cowok abang. Perhatikan abang ini muka. Dia muka kayak pucat begitu. Puasa ke sini? Saya puasa? Astaghfirullah. Saya puasa kau muka pucat bang. Tapi tenang abang. Kita punya obat untuk membuat abang tidak lemas lagi. Tidak pucat. Kita punya obat kuat. Benar ya bang. Bis kuat. Membuat abang jadi lebih kuat. Mantap. Tepuk tangan untuk abang ini. Mantap. Kakak juga kayaknya lemas kak. Tapi kakak kalau betul sepunya pacar ke belum? Belum. Kakak sepunya pacar ke belum? Belum. Sudah. Kenapa kakak? Tanya-tanya pacar saja Tuhan. Kayak tanya sumber meninggal begitu. Tidak apa kakak? Kakak sepunya pacar ke belum? Sudah. Astaghfirullah. Next. Ganti yang lain. Ganti yang lain. Ganti-ganti. Kalau kakak ini sepunya pacar ke belum? Coba jawab yang senggal. Berharap sih jangan sih. Kalau kakak ini. Belum. Kakak ini belum punya pacar. Kenapa belum pacar enggak? Sering di-ghosting? PHP? Tapi saya ngelaku memang. Tapi kakak ini cantik bro. Kakaknya cantik. Betulnya kakak seberapa lama? Berapa ya? Cantiknya. Kakak belum punya pacar ya? Kayaknya kakak ini sering dapat ghosting enggak apa? Dapat cue. Makanya kita punya hadiah untuk kakak yang sering dapat cue. Kacang. Kacang. Ini kakak kacang. Supaya kakak tidak dikacangin. Mantap. Mana tadi kakak yang di tengah yang jawab tadi ya? Abang kamera dapat. Kakak ini kasih muka? Coba kamera. Dapat mukanya kasih. Kita pilih. Ganti lah nih. Kakak yang di tengah. Yang jilbab pink. Wih black pink nih. Apa? Jenny apa-apa nih? Jenny Corbuzier. Kakak sudah punya pacar tadi? Tapi sudah menikah? Belum? Wih. Alhamdulillah. Masih ada harapan. Kita punya hadiah untuk kakak yang belum menikah? Suami. Ini kakak. Kapan lagi datang ke acara komedi pulang bawa suami? Terima kasih semuanya. Terima kasih saya Aiman. Terima kasih. Nanti kakak berdua abis ini nanti kotong buk ber. Karena ada yang bilang berbukalah dengan yang manis-manis. Terima kasih semuanya. Terima kasih. 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 Terima kasih.